Iqara' bismi rabbika alladhi khalaqa Misalnya apa, kalau di masjid mengandalkan acara peringatan hari keperdekaan 17 Agustus boleh Bapak Ustadz? Emang siapa yang larang? Tapi peringatan ke-17 Agustus pernah nggak diadain oleh pengurus masjid? Pernah Itu contoh ya Itu sangat jarang Kalau mulai dibilang hampir tidak ada Pengurus masjid mengandalkan acara peringatan 17 Agustus Wah itu mah urusan RT-RW gitu mah Kan begitu ya RT-RW yang ada itu Nah kalau RT-RW ya begitu kegiatannya Nggak ada perkembangan dari dulu Lomba makan kerupuk Lomba makan kerupuk Dan seterusnya Saya mengusulkan kalau yang sifatnya fisik Misalnya gerak jalan dari masjid ke masjid Pernah nggak Pak? Ini sekecamatan ya Jadi sekecamatan gerak jalan dari masjid ke masjid Biar zaman kita tahu Tuh di sana masjid albiklas namanya Di situ masjid andur namanya Bikin buburnya gitu Atau untuk anak-anak Maksudnya Maksudnya Dicapai dengan program Jangan sampai masjid adanya cuma fisik Dan sekarang banyak orang lebih membangga-banggakan aspek fisik Masjid Besar juga ini Pak masjidnya Pak Wah iya iya 4 miliar Udah per miliar Masjid udah selesai Dari aspek fisik Bukannya Pak Pak Tapi Nabi sudah mengingatkan Dalam satu hadisnya Yati ala nazi zamanu Yata ba'awna bil masjid Thumma la ya'muruna illa kohila Akan datang atas manusia suatu zaman Dimana orang bermegah-mergahan Dalam urusan membangga masjid Kemudian Tidak ada yang memakmurkannya Kecuali cuma sedikit Hanya sedikit orang yang memakmurkan masjid Dan itu sekarang terjadi Sedikit orang yang memakmurkan masjid Apalagi di kampung-kampung Baru dua hari kemarin Saya mendapat pertanyaan Lewat SMS Dari seorang Dari Kabupaten Alor Nusa Tidara Timur Pak Ustadz Sholat Jum'at berdua atau berdua Atau berdua Boleh apa enggak Sholat Jum'at berdua Atau empat orang boleh enggak Saya bilang Saya bilang Kalau memang itu daerah minoritas Saya kan tahu Nusa Tidara Timur itu minoritas Kalau memang orang Islam Adanya empat orang Ya enggak apa-apa Seolah Jum'at Tapi kan enggak mungkin ada masjid Tapi orangnya empat Dia membuat masjid Dia membuat masjid Karena banyak muslinya Rupanya Sejakannya pada enggak datang Yang datang cuma dua Ketik sama seorang pengurusan Itu contoh Baik Bagaimana kita kalau mau bikin program Langkah-langkahnya Bagaimana melupuskan program itu Yang pertama Pelikih keadaan jamaah Agar memiliki profil jamaah Selama ini kan kita Enggak punya profil jamaah itu Misalnya apa? Jumlahnya berapa? Jamaah kita ini jumlahnya berapa sih? Kok banyak-banyak kok Itu kan kok-koknya Jadi berapa jamaah kita? Berapa laki-laki? Berapa perempuan? Berapa anak-anak? Berapa remaja? Berapa orang dewasa? Berapa orang tua? Berapa laki-laki? Berapa laki-laki? Itu sebenarnya dikata usia Kedidikannya bagaimana? Keahliannya apa saja? Itu kan keahlian Orang bisa bertemu dikadele Terus kesanggupan waktu Pak Bapak Bapak Saya perhatikan Enggak pernah hadir Pengajian di masjid Masjid Tapi masjid Kalau punya pengajian Malam Sabtu Saya gak bisa Kalau malam Sabtu Belum pulang kerja Masih dalam perjalanan Terus Bapak Bisa hilang kapain Bapak Saya tuh kalau malam minggu Atau malam senen Saya bisa Karena gak kerja Jalan-jalan Paling sekali-sekali Ada berapa banyak Orang seperti Bapak Yang bisanya Malam minggu Atau malam senen Oh banyak juga tuh Pak Anu Pak Anu Ada 15 orang Bikin pengajian Malam senen Untuk 15 orang itu Yang waktunya semuanya Ada pilihan waktu Udah tiga-tiga waktu Terus keadaan ekonomi Bagaimana Pemahaman Terhadap Ajaran Islam khususnya Bagaimana Kesadaran Jadi kita tahu Profil Jamaah Ini harus di Data Jadi kita punya data jamaah Masalahnya kan kita gak punya data jamaah Boro-boro data jamaah Data pengurusannya gak ada Gak ada data Gak ada data Itulah kelebihan Masjid Joko Kaya Dia punya daftar jamaah Dia menentukan wilayah jahwanya Misalnya ini Masjid RW 1 Itu namanya wilayahnya Wilayah RW 1 Saya mau bagi jamaah itu menjadi tiga bagian Satu jamaah inti Sekalianlah saya mau mengeluarkan jamaah inti Jamaah inti itu pengurus Pengurus itu penggerak Kalau gelas diisi teh Diisi gula Diisi gula Diisi air panas Apa otomatis Jadi sekelas teh manis Jadi gak? Belum Kenapa? Belum diaduk Ini lah fungsi pengurus itu Ngaduk Ngaduk itu adalah penggerakan Fungsi pengurus adalah penggerakan Lah sekarang yang repot justru pengurus yang harus digerakkan Pengurusnya melengkong Pengurusnya tidak aktif Pengurusnya pasif Nah ini Jadi wajar kalau masih kita tidak mampu Karena pengurusnya tidak aktif Ratat aja enggak Enggak pakai ratat Saya pernah bertambung Di rumah Kiai Najib Abdul Rasih Abdullah Shafi Ketika saya bertambung Masuk Ada tamu juga Di ruang tamu itu ada tamu Pak Kiai nya belum keluar Tamu itu lagi nunggu Ya saya masuk Ngobrol-ngobrol dengan tamu Bapak dari mana Pak? Saya dari Depok Depok mana? Depok kelakar gua Kalau boleh tahu Ada keperluan apa dengan Pak Kiai ini? Mengundang Ceramah Diundang Acara apa Pak? Maulid Selain Pak Kiai Siapa lagi yang diundang Mau banyak Pak Untuk tahun ini Rencana Pada 12 Mughalik Yang mau diundang 13 13 Mughalik Yang mau diundang 13 Iya Itu bagaimana ceritanya kok Undang 13 Memang acaranya berapa lama? Acaranya ya pagi Dari 9 sampai 15 Sampai sumur Terus bagaimana? Kok bisa 13 begitu? Kalau di masjid saya Kalau mengundang Mughalik Itu terserah Semen Mughalik Terserah Asal rapor aja Murus Tahun ini Ada 13 orang Untuk mendaftarkan diri Mau mendaftarkan kembali Konsekuensinya Konsekuensinya ditanggung Lumayan mudah Dijemput Kasih aflob Parcelnya Itu semua tanggungan yang mudah Jadi tahun ini itu 13 Jadi gak pakai rapat rapat itu Ini pengurus ini kerjaannya Terserah Terserah 13 orang itu mau ngomong apa coba? Acara dari jam 9 Baca bahasa anji Baca Quran Sambutan-sambutan Gitu aja udah lumayan lama Baca Quran ini setengah jadi puter-puter tuh ayat Itu jamaah 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 inti Mengurus Jadi menggerak Yang kedua jamaah utama Jamaah utama itu warga muslim di sekitar masjid Jadi kalau masjid itu di seluruh masjid RW 1 Warga muslim di RW 1 Mestinya menjadi jamaah utama dari masjid itu Kita tidak bisa berharap banyak dari orang lain Tulang punggung pemangguran masjid itu ada di jamaah utama Bulanya, tanknya, airnya Itulah yang menjadi jamaah utama dari masjid ini Baru yang ketiga jamaah umum Orang luar Siapa aja boleh ikut memakburkan masjid ini Tapi kita tidak terharap banyak dari mereka Jadi itu perlu ada yang harus diteliti Yang harus didangkap itu jamaah inti dan jamaah utama Dilangkap Lakukan studi banding terhadap masjid lain Boleh saja harus studi banding Sekedar untuk mengetahui Bagaimana masjid sana, bagaimana masjid sana, bagaimana masjid sana Agar kita bisa menerapkan apa yang baik Tapi orang suka nanya Pak, Pak Ustadz Ini ceramah Ustadz ini soal masjid itu Kalau mau melihat masjid itu dimana Pak Ustadz Mas studi banding Saya bilang Pak, gak usah studi banding Pak Apa yang saya ceramatkan Apa yang saya tulis Bapak teratkan di masjid Bapak Kalau masjid Bapak sudah menerapkan Sudah memubah masjid menjadi lebih baik Bilangin sayang Nanti saya ceritain ke tempat lain Biar orang studi bandingnya ke tempat apa Sebab orang kalau studi banding itu pulangnya bukan jadi optimis Itu pulangnya jadi pesimis Kayak anggota DPR itu Anggota DPR itu dibanding ke luar negeri Pulangnya bukan optimis, pulangnya pesimis Wah kayaknya gak mungkin negara kita bisa kayak begitu Ya itu sebuah apa mau pergi ke sana Mestinya kan pulang mikir Dari mana mulainya kalau negara kita pengen Bagus kayak negara itu Jadi sebenarnya gak usah studi banding anggota DPR Itu tetap kedutaan aja seluruh cerita Di seluruh dunia kita punya kedutaan Mahasiswa alumni juga banyak Alumni Jepang Alumni Eropa Ada di Inggris, Jerman, Belanda Sudah mudah gak usah studi banding Kesana anggota DPR Ini seluruh cerita Bagaimana negara itu dikelola Bikin rumusannya Oh udah selesai Kita terakkan Sudi banding boleh Ria-riakan Di sana ustaznya siapa aja sih yang diundang Itu juga studi banding namanya Kontipnya bagaimana sih Wah enak tuh Disana tuh Kontipnya bagus Kontipnya itu Ngomong-ngomong pas Tapi teratur Menarik Teratur Orang gak ngantuk Di mesin kita Kontipnya Baca Baca teks Baca teks Dari ujung ku ujung tuh dibaca Sampai ada orang tulis di Facebook Status Facebook Mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu Saya pas baca Tadi siapa? Baru saja mengikuti Sholat Jum'at Kontip mengatakan Oleh karena itu Kita sukseskan Pembangunan Repelita kelima Itu buku yang abad ya bebasan Masih pembangunan Repelita kelima Ayo Dibaca teks Mestinya kan dia baca dulu sebelumnya Mana yang cocok Mana yang mau dibaca Bacaan Bagaimana pebersihan masjid itu Masjid itu bisa bersih Kenapa masjid itu tidak bersih Itu kan maksudnya seperti dibangun itu Begitu Nah kemudian Kemudian Lakukan evaluasi program terlebih Jadi kalau kita mau nyusun program Program yang dulu bagaimana Jalannya bagaimana tuh program Plus Linusnya bagaimana Ini kan bagian dari perencanaan Jadi kalau kita merencanakan kegiatan ke depan Kita lihat dulu ke belakang Ramadhan kita tahun lalu bagaimana kegiatan Baik Baik Lakukan evaluasi Lakukan evaluasi tentang potensi pengurus Jamaah dan daya dukung Sarana dan dana Kegiatan Kegiatan itu harus ada daya dukungnya Potensi pengurusnya bagaimana Jamaahnya pada mau apa enggak Atau keadaan jaman Soalnya apa Kegiatan itu kadang-kadang bagus Bagus Tidak cocok Tidak cocok dengan keadaan jaman Bagus tapi tidak ditutupkan Rumahnya Lakukan perlu evaluasi Siap Karena apa Kegiatan itu harus ada yang melaksanakan Yang melaksanakan itu pengurus Jamaahnya juga terlibat Didukung dengan Sarana Dana Masjid itu Bagusnya punya kelas Misalnya begitu Sehingga kalau begitu Biarkan Ada kelasnya Bukan semuanya di ruang sholat Program yang diruruskan Program yang menjadi keharusan Bagi aktivitas masjid Yaitu Takli Sosial Program yang menjadi keharusan Masjid pada pengajian Masjid pada sholat jaman Masjid pada sholat jaman Masjid pada sholat jaman Sholat jaman Sholat jamannya kalau tanggal merah Makanya ada pengurus masjid Masjid Nanya sama saya Nanya sama saya Saya ini diundang acara oleh pengurus masjid Masjid Soem Masjid Masjid Tapi masih musholat Bagaimana maksudnya Yang maksudnya Di sini Rumahnya baru Orangnya pada kerja Keluar Naik kreta Segala macam itu Jadi kalau Siang Ini tidak banyak laki-laki Di sini Banyak jamah Pada pergi Makanya di sini Meskipun sudah kita sebut masjid Itu belum ada sholat jumat Sholat jumat kan kalau tanggal merah Karena kalau tanggal merah Orang pada libur ada di sini Kalau hari biasa Itu pada sholat Saya bilang Kalau itu jangan disebut masjid Sebaiknya Karena perseksi kita yang namanya masjid Itu ada sholat jumat Kalau dipasang di papan Masjid Al-Ikhlas Terus ada orang lagi datang Hari jumat Orang lagi datang ke daerah itu Terus dia baca Papan masjid Al-Ikhlas Melihar jenis setengah 12 Ibut lagi waktu jumat Maksudnya ke masjid Seperti kok sepi amat nih masjid Masjid Sama 12 Tidak ketemu satu orang pun 12 pulang sepulang padat Masjid sepi Tidak ada orang Ada seorang ibu Misalnya Di luar Ya keluar Bagaimana Ini masjid ada perukaan Ini masjid Kok ada yang lol matah Oh nggak Nggak ada di sini Tanggal merah Coba gimana Terus kalau Jumatnya disini dimana? Disana, di luar Jadi saya bilang, jangan Kalau di lombok Di lombok, solat Jumatnya gantian Karena di lombok itu kebanyakan masjid Orang senang bikin masjid bagus-bagus Masjid harus lebih bagus dari rumah Butuhannya banyak, makanya lombok Diberi nama kota seribu masjid Itu solat Jumatnya gantian Jumat sekarang di Masjid Al-Ikhlas Jumat besok di Masjid Han-Nur Al-Ikhlas tidak ada Jumatnya, semuanya ke Han-Nur Jumat berikutnya di Atakwa Di Al-Ikhlas, di Andur, tidak ada Jumatnya Di Atakwa semua Kok begitu? Ya kalau sudah mau ada yang di Matan Cepat-cepatnya banyak Maksudnya kebanyakan Ya program yang menjadi keharusan itu mesti ada Program yang dibutuhkan Nah ini, program yang dibutuhkan Makanya pengurus mesin itu harus lari Apa kebutuhan jalanan? Misalnya pemberantasan buta huruf Al-Quran Kan disumpai dulu Jangan tiba-tiba mengumumkan Di Masjid Dihadakan program pemberantasan buta huruf Al-Quran Yang mau belajar dimersilakan Tidak, tidak lihat Tidak, kenapa? Di situ orang yang dijamanya sudah bisa baca Al-Quran semua Masa belajar buta huruf Al-Quran? Orang sudah pernah bisa belajar Al-Quran Itu namanya pilih program Tidak disumpai dulu Programnya bagus Tapi tidak dibutuhkan Atau Ada lagi misalnya Masjid mengandalkan Belajar Tajwid Bagus? Bagus belajar Tajwid Cuma di Masjid sini Makhluk dibutuhkan Belajar Tajwid Emang kenapa? Ya, jangankan belajar Tajwid Kena buruk saja Terlalu kurang Mau bagaimana belajar Tajwid Orang benar-benar buruk Kan kalau belajar Tajwid Belum mati Ketemu Jim Hukum bacanya apa? Ya Allah gak ngerti Dia bingung Dia heran Kau Ustaz Ibu sindur kok udah mati Jadi kegiatan apa yang orang butuhkan Gambar lain Di masjid sana Itu Ram itu Ada teman-teman TPA Pada ngaji Pada ngaji Kalau sore Enak tuh masjid tuh rame Amat anak-anak TPA Saya pengen masih disini tuh Begitu juga Disini masih sepi Yang datang masih dua-dua Tiba-tiba Ibu sulit Pak Bikin dong TPA Di masjid ini tuh Pak yang masuk ke sana bu Rame Ya Ada yang datang Gak ada yang datang Memang kenapa? Ini masih komplek pensiunan Sudah gak ada anak kecil lagi Itu namanya bikin program Orang tapi tidak disuruh peguh Jangan main bikin lagi Orang mau bisnis aja tuh disuruh peguh Mau bikin apa, mau produk apa, mau usaha apa tuh ada survei dulu Itu saya pernah kemisi pengajian Di lembaga survei Bukan survei politik ya Bukan survei politik Lembaga survei Jadi Misalnya nih Mau buka Ibu Mal Misalnya lah Mau buka Alpamar Itu disuruh peguh Pernah gak pernah? Bapak disuruh peguh Saya pernah disuruh peguh Penghasilan Bapak Mereka Kebutuhan apa ya Rutin Ya Ada juga yang bentuk lawan cara Nanti disimpulkan Oh kalau begitu bikin Hindu MAS di sini Kocok Baru jadi itu Sekalipun disitu sudah ada alfa Tetap aja jadi begini juga Indomaret disini Kenapa? Disini Berdasarkan surveinya Kalau itu potensial Bisa ada begitu Cuma masih menganggap survei-survei Orang maunya alfa Gak jelas Yang penting maunya pengurus Iya kan? Pengajian itu kan Mau maunya pengurus Ngundang penceramah Mau maunya pengurus Pengurus pernah gak nanya Pak Sebentar lagi kita mau ada yang maulit nih Ada usul gak? Siapa yang perlu kita undang? Pernah gak? Nanya begitu ke jaman Gak pernah Itu maunya pengurus 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 ngubungi saya Pak Ustaz Minta Pak Ustaz selamat Acara apa nih? Mauri Kapan? Kalau kapan? Tersama Ustaz Bisa nyangkapan Oh begitu? Iya Ya sudah saya lihat raganya dulu ya Wah Pak saya bisa nih Malum Sabtu Malum Sabtu saya bisa Iya ini pengurus Yang mau malam Malam Iya kan malam Sabtu Jangan malam Sabtu Pak Ustaz Ini mesti di depok Ini mesti di bukasi Kalau malam Sabtu Mereka harus di jalanan Di mana kerja Tadi yang saya bilang Terserah saya Bapak Ustaz Saya kasih malam Sabtu Yang saya bilang jangan Ya maksud saya malam Minggu Ata malam Senin Ya benar kok dari tadi Itu contoh Apa itu? Saya ngisi ceramah Acaranya padahal Pauli Yang namanya gak cukup banyak Tapi ada saya dengar orang Belum merupi 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 Program yang dapat dilaksanakan Sesuai dengan daya dukungnya Jangan bikin program yang tidak bisa dilaksanakan Jadi kita harus lihat dulu nih Masjid ngirim dua orang Berarti kan Dua puluh Ditambah peserta dari kita Tidak ada orang Jadi dua puluh empat Ya lah Dua puluh empat Mungkin Itu namanya mungkin Tapi kalau ikan masjid kita sendiri Itu semuanya beripat kan Baik Dalam konteks masjid Dini kegiatan Yang harus ditetapkan itu adalah tujuan Mengapa harus dilaksanakan Mengapa harus mengadakan Tujuan yang perlu pak Pak kita mau ngadain maulib gak Eh jangan pakai nanya begitu pak Yang ngadain maulib pak Perlu Memang kenapa Lah kok pakai nanya Dari dulu juga maulib Sudah ada Sebelum kita lahir sudah ada maulib Maksud saya Apa perlunya kita ngadain maulib Ya perlu dong Perlunya apa Ya pokoknya perlu dong pakai nanya Lalu Ini memangnya masih di awang-awang kan Padahal kalau kita tulis Tujuannya apa Iya ya Apa ya Selama ini kita ngadain maulib Yang orang-orang tidak ngadain Kita ngadain Kalau kita tidak ngadain Nanti kita dibilang apa Jadi rumuskan dulu tuh Kita beri naskos Apa Apa Ada kegiatan untuk santri Ada kegiatan untuk masyarakat Kalau lagi digabung ya tak apa-apa Namanya sasarannya orang luar dan santri Berarti Berarti Kalau untuk orang luar itu Kalau cara penggatian apa yang harus dibahas Kalau dia gabungan apa yang harus dibahas Disesuaikan saja dengan kondisi Begitu juga dengan masjid kantor Masjid kantor Masjid kantor misalnya Masjid Bank Indonesia Masjid Bank Indonesia itu Masjid kantor Tapi dia terbuka Buat masyarakat Maka di Masjid Bank Indonesia itu Ada sholat parawi Padahal orang kantornya udah udah pulang Tapi dia tetap mengadakan Parawi Untuk masyarakat Ya berarti jamannya Jaman masyarakat umum Bukan orang kantor Kemannya nanti disesuaikan dengan Keuntungan umum Begitu juga dengan pilihan waktu Disesuaikan lagi Tergantung sasarannya Dengan begitu maka Masjid ini Sasaran Jamanahnya Jaman santri Dan jaman masyarakat Dipisah Itu lebih bagus Waktu kegiatannya dipisah Sasaran jamanahnya dipisah Tapi ada saat-saat kegiatannya gabungan Ya misalnya acara-acara tertentu Ya memang Misalnya acara Maulid Acara acara umum Itu gabung apa Temanya tema umum Soal anak-anak Sebenarnya yang paling gampang itu Pak Yang paling gampang Itu jangan merasa tergantung Selesai gak tuh Kalau jangan merasa bergantung Nabi lagi Memimpin sholat Lagi jadi imam Itu Masuk cucunya Namanya Hasan dan Tuseh Waktu Nabi lagi rupuk Si Hasan naik ke punggung Nabi Main kuda-kudaan kali Nabi Makanya perlu Asik gula juga tuh Nabi juga merasa tergantung Biar aja dia asik Nabi Tapi rupunya jadi lama Yang merasa tergantung itu sahabat Di belakangnya Merasa tergantung bukan apa-apa Gak biasa-biasa Gak biasa-biasa ini Dia rupuk lama banget Sesudah si Hasan turun Baru Kemudian sujud Waktu sujud Si Hasan gantian Sujud Nabi jadi Lebih lama Dari hukuman Sahabat yang lagi Kelisah Tambah kelisah Tapi hukuman lama Sekarang sujud Lamaan lagi Dia khawatir Terjadi apa-apa dengan Nabi Lagi sujud padahal Dia menangkat kepalanya Melihat ada apa gitu Oh lupa itu si Hasan Dia sujud Nabi Selesai sholat Nabi tidak marah Sama Hasan dan Yusuf Tidak marah pada cucunya Nabi gak mengatakan Oh ini anak Dasar kurang ajar Enggak Enggak ngomong begitu Yang kurang ajar itu Pak biasanya buru Pak Yang kurang ajar itu Biasanya buru Mesti yang ajar Dia gak gak ajar Yang kurang Dia ngajarnya Bener gak Pak Baik Jadi Nabi gak merasa tergantung Jamaah dikasih penertian Si Bapak dari anak itu Juga dikasih penertian Ngomongnya jangan ditentak Pak ini anak siapa sih? Bidup orang-orang banyak Ngomong begitu Bapak Habis Bapak Maktir pun dikatakan Di sekatanya Oh iya Ada apa Pak? Ya Ada apa Ya Ngomongnya enak Masuk ke sekretariat Bidup Pak Ini ada kopi ada pet Begitu Ini Pak saya akan mengurus Yang namanya pengurus kan Anda aja pernah ngomong Kepada saya Ini soal anak-anak Jadi diantaranya anak Bapak Bukan cuma anak Bapak doang Anak-anak banyak Diantaranya anak Bapak Kalau anak-anak yang lain kan Dia di belakang aja tuh Anak Bapak tuh sampai Kedepan-depan gitu kan Bapak tau sendiri Ini bagaimana ya Pak Supaya anak Bapak Yang sama Bapak Hingga Kedepan-depan gitu Gak jorong-jorong Dikulitin orang Itu sebenernya anak lagi berimiginasi dong ya Tapi produknya jadi komandan gitu Pak Inspeksi pasukan Oh iya Pak Oh iya Pak Terima kasih Memang Saya ini kan Harus Sekalipun saya enggak ajak Duga dia udah ngikutin lah Dan ya anak Udah ngikutin aja Dia mau ke Mesir Ya saya ajak tak apa-apa Nanti saya lebih perhatikan Kalau ke Ibu Kan jadi enak Pak Jangan dibentak itu si Bapak Diprototil lagi Pak Kalau ke Mesir jangan bawa anak loh Ini mengganggu Jadi saya pernah ngasih ceramah Di masjid Kewalikota Depok Itu judulnya Masjid Ramahana Waktu itu lagi sosialisasi tentang kota Ramahana Salah satu bagian dari kota itu adalah masjid Jadi masjid harus Ramahana Makalahnya saya tulis di buku Di buku Melayani Jangan Masjid Anak-anak Pak Itu harus kita melayani dengan baik Sambut dengan gembira itu anak-anak Jangan di prototip Jangan di gentak Jangan di marahin Nah Kesini mau ngapain Mau sholat Pak Wah ini baru anak sholat Bapak senang nih kalau anak datang ke Mesir mau sholat Jangan di usap-usap Kunggungnya Kepalanya Ayah kamu kemana Kamu sendiri aja Iya Ayah kamu Belum pulang Anggaplah Bapak ini sebagai ayahmu Sudah makan belum Sudah Makan apa Pak Kalau di masjid sholat boleh bercanda gak ya anak Gak boleh Pak Kemarin yang bercanda siapa ya Nih Pak nih orangnya nih Dia tunjuk kawannya Dia juga besok gak ditunjuk Hubungan saya Pak Dia nih Yang tujuh-tujuh kan Sudah gak apa-apa Yang kemarin gak apa-apa Ini sekarang mau bercanda lagi gak Enggak Pak Iya bagus Yang suka Nah Kamu tuh kalau sholat Dekat siapa Dekat gini Pak Yang kalau mula-mula itu bercanda itu siapa Ya biasa lah kayak tadi itu juga Segala begini aja ya Begini Kamu sholatnya disini Jangan pindah-pindah disini Nah kamu disini Bapak disini Jadi Pak Anak-anak itu perlu pendampingan Jangan diusir Kalau di Ada saya dapat pertanyaan Kenapa Ustaz anak-anak remaja sekarang pada gak mau ke masjid Saya bilang dia trauma Dulu di dentak-dentak di masjid Dibusir di masjid Masih kecil Trauma dia Begitu Ini Pak Tugas kita Diperlukan pengurus yang Sabar Yang bijak Menghadapi anak-anak Rasul itu Pak Mau ke masjid Masalah kasar waktu itu Sudah berangkat ke masjid Sudah berangkat di rumah Nabi kan disini lebih dari satu Mungkin pilihannya dari rumah istri yang jauh kan Nah Itu mau berangkat ke masjid Di tengah jalan dihadang sama anak-anak Tengah 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 Rasul Tengah diam lagi Di masjid Orang bertanya-tanya sama Bilar Eh Bilar Kemana ini Rasul Nggak tahu ya Nggak bisa biasanya Lama begini Coba di cek Dicek Bilar keluar Di tengah jalan Banyak anak-anak Ada apa ini Ketika udah deket Eh ada Rasul Ya Rasul Apa-apa ini Ini anak-anak saya diminta jadi kuda-kudaan Waduh Kalau begini kita nggak dapet waktu yang paling utama Sholat di awal waktu Apa kata Nabi Aku lebih suka tidak dapet waktu yang paling utama Sholat di awal waktu Daripada harus menyakiti perasaan anak-anak ini Ya tapi ini anak-anak begini banyak ya Rasul Maksudnya karpas Sekarang begini aja deh Kamu ke rumah saya Tanya istri saya Ada makanan atau enggak Gak atau enggak Rasul minta makanan Tengah-tengah Buat anak-anak padanya Ada nih kacang Dikasih kacang Kacang Arab kali ini Bukan kacang gauda bukan Ada nih kacang Dikasih ke anak-anak Maka anak-anak itu senang Terus berangkat sama-sama ke masjid Itu namanya ramah kepada anak-anak Kasih tahu para jamaah Kita punya tanggung jawab bersama Diantara mereka ada cucu kita Diantara mereka ada kekuan akan kita Kalau cucu kita dimarahin sama bapak yang itu Kira-kira bukan Kan kita gak suka sama bapak itu Jadi kalau gitu kita jangan marah sama anak-anak Satu ketika ada di Mesir di rumah saya Kan ada anak tuh Masukkan naik ke mimbar Mimbar tuh gak ada tanggalnya Dia naik Dulu udah naik Pas besoknya Imam Pak Imam itu Ngeliat tuh anak Di teras pesis Pas dia udah Eh Yang suka naik ke mimbar-mimbar itu Saya bilang Biarin aja pak Biar aja pak Haji Itu anak pengen jadi hontif tuh Begitu Masih menintu anak tuh Udah naik ke mimbar Bapak belum pernah naik ke mimbar Baik Kita stop dulu